Selamat malam semuanya, jumpa kembali di Petra Talks malam ini, 18 September 2021. Petra Talks malam ini akan dibawakan oleh Mas Nugi. Kita akan bahas bersama tentang seorang super soldier dari Space Marine yang bernama Randy Kramer. Randy Kramer ini ada di Seeker Space Program. Dia dikenal juga dengan nama Kapten Kaye dari US Marine Corps. Tentang apa, saya kira tidak usah saya berlama-lama. Saya serahkan langsung ke Mas Nugi. Terima kasih, Mas Nugi. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Petra Talks. Kali ini saya akan membawakan mengenai super soldier Randy Kramer. Randy Kramer ini merupakan bagian dari program super soldier dari Secret Space Program. Secret Space Program itu sudah pernah saya bahas di sesi Beta Talk yang berjudul Secret Space Program tahun kemarin, yang tanggal 21 Oktober 2020. Secara sederhana, Secret Space Program merupakan program rahasia luar angkasa yang dijalani oleh Amerika Serikat, tapi sebenarnya itu di bawah Jerman. Di bawah Jerman. Dan Jermannya sendiri juga sebenarnya kerjasama dengan alien Draco. Nah, singkatnya seperti itu. Nah, di sini akan dibahas mengenai Randy Kramer, Kapten Kaye. Dia mengikuti program super soldier dalam arti kata yang sebenarnya. Nah, kalau dulu-dulu saya pernah membahas mengenai super soldier, tapi yang mungkin tidak jadi tentara. Kalau yang ini yang super soldier, yang benar-benar tentara. Kemudian, ini beda, agak beda kalau Randy Kramer, dia dari programnya United States Marine Corps Special Section. Jadi, proyek Moonshadow. Oke, kita akan lihat pemahparannya sebentar. Nah, masa kecil Randy Kramer. Randy Kramer ini lahir tanggal 25 Mei tahun 1970. Orang tuanya sangat religius dari daerah Kentucky. Jadi, sangat religius. Mungkin memang di zaman periode itu memang banyak sih orang yang sangat religius. Kemudian, waktu dia kecil, dia ikut tes IQ dan skornya itu sangat tinggi ya. Berarti di atas 105 ya. Jadi, sangat tinggi ya hasil tes IQ-nya. Kemudian, dia sering mengalami pengalaman yang agak aneh ya. Dia mengatakan bahwa ada sering dia ketemu orang asing. Orang asing itu berusaha untuk berbicara dengan dia, tapi tentang dia, kayak menanyakan gimana keadaannya, kondisi kamu seperti apa. Seperti orang-orang itu sedang melakukan ceking ya. Ngecek dia itu oke apa enggak. Kemudian juga dia mengatakan, dia ingat bahwa ada banyak orang-orang asing yang mengikuti dia. Seperti memonitor dia. Kemudian, handicamer itu juga pada saat kecil ya, saat-saat remaja juga dia sering bangun dengan badan yang ada bekas-bekas kayak memar, merah, terus ada kayak luka-luka, kayak ada habis disuntik atau diambil darahnya gitu ya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu ya. Kemudian, kalau dia laporkan ke orang tuanya, karena orang tuanya sangat religius, waktu itu ya ada yang ibunya pernah, bapaknya juga pernah mengatakan, wah mungkin anak kita ada masalah dengan paranormal gitu kan, demon atau apa. Nah, kemudian juga di lain waktu ibunya mencurigai si Randy Kramer ini waktu remaja pakai steroid gitu kan. Jadi makanya ada timbul bekas-bekas kayak jarum suntik dan sebagainya. Nah, padahal Randy Kramer waktu itu enggak ngerti apa itu steroid. Nah, jadi dia bingung aja, dibilang nggak boleh pakai steroid, steroid bahaya. Dia enggak ngerti apa itu steroid. Nah, pada saat masa-masa muda antara 5 sampai 7 tahun, yang umur 5 sampai 7 tahun, Randy Kramer ini sering mengalami mimpi yang aneh. Yang mimpi-mimpi yang aneh ketemu apa, mungkin makhluk-makhluk yang aneh. Kemudian dia sering bangun, bangun dan dalam pikiran itu, waktu dia bangun, dia seperti ada orang ya di ruangan itu, tapi dia nggak kenal orang itu. Itu sering sekali terjadi. Nah, kemudian pada saat dia umur 11 tahun, nah dia mempunyai mimpi yang lebih aneh lagi. Tapi dia yakin ini tuh bukan mimpi. Dia yakin ini tuh kayak memori yang bener-bener jernih ya, kristal clear memori. Jadi dia yakin ini bukan mimpi, karena dia ingat banget kejadiannya adalah sekitar jam 2 lewat 56 menit pagi, sekitar hampir jam 3 pagi, dia mendengar ada suara seseorang seperti sedang membuat sandwich di dapur. Dia bilang, ya dia dengarnya suara kayak, ya ibunya kalau buat sandwich suaranya kayak gitu. Tapi nggak mungkin katanya, itu nggak mungkin ibunya, karena ibunya nggak mungkin buat sandwich jam 3 pagi. Kemudian dia akhirnya karena terganggu, dia sangat terganggu sekali, menurut ceritanya dia sampai bisa, waktu itu dia kayak punya pendengaran yang sangat sensitif, dia sampai bisa dengar bapaknya bernafas, ibunya bernafas, terus suara nafas bapak ibunya dia bisa dengar, malah dia di kamar yang lain. Akhirnya dia nggak bisa tidur, akhirnya dia turun ke bawah, di ruang makan, dia melihat pintu ke arah garasi itu sudah terbuka, malam-malam, jam 3 malam. Kemudian dia itu merasa ada sesuatu atau seseorang di garasi. Kemudian dia seperti melihat di balik pintu, ada sesuatu, tapi yang tingginya nggak lebih tinggi dari 4 feet. Jadi sekitar 1 meter, 1 meter lebih dikit lah ya, 4 feet. Kemudian ternyata di balik pintu, itu dia mengatakan ada seperti seseorang yang bertubuh kecil, tingginya nggak lebih dari 4,5 feet. ya, mungkin nggak sampai 1,5 meter. Nah kemudian, makhluk kecil ini memakai tutup kepala ya, clock atau hood. Dalam bayangan dia langsung, oh ini mirip seperti makhluk Jawa di dalam film bioskop Star Wars, karena ada makhluk kecil-kecil yang pakai tutup kepala, terus kelihatan matanya bersinar. Nah dia langsung berpikiran, oh ini kayak makhluk Jawa di film Star Wars gitu kan. Nah waktu itu si Randy Kramer nggak merasa terancam. Kenapa? Karena ya makhluk Jawa itu ya kan di film Star Wars sudah nggak terasa mengancam ya. Nah kemudian dia membuka, dia membuka penutup kepala dari makhluk kecil ini. Ternyata kepalanya itu botak dan besar. Dengan bentuknya agak aneh, seperti kayak otaknya itu kayak ada di luar gitu ya. Kemudian tekstur warna dari kulitnya itu seperti pumpkin orange, tapi agak lebih gelap. Jadi mirip seperti warna coklat kegelapan gitu kan. Lalu gitu punya dua lubang hidung, dan leher yang sangat tipis, sangat kecil. Nah tau-tau makhluk itu menangkap dia ya, memegang kerongkongan lehernya, dan ya di bawah itu bolanya dipegang ya, kemudian diangkat dengan sangat mudah. Waktu itu Randy Kramer kaget tuh, ini berarti makhluk ini kuat banget. Nah terus tau-tau dia blackout, dia sudah bangun. Nah orang tuanya, waktu itu mengira ada aktivitas paranormal ya, di dalam rumah itu. Karena orang tuanya sangat religius, ya ini ada demon. Dan ternyata orang tuanya juga sering mendengar ada suara langkah-langkah di rumah itu di malam hari. Nah Randy Kramer ini spesial case, jadi kasus khusus ya untuk super soldier. Dia beda dengan super soldier yang lain. Kalau super soldier yang lain, seperti Penny Bradley, seperti T.A. Chris, seperti Tony Rodriguez, itu pakai teknik penyiksaan biasanya, supaya jadi super soldier. Jadi culik waktu masa kecil, terus diculik, terus disiksa, sampai batas tertentu, life or death, kemudian di training. Nah itu adalah metode penyiksaan dari program-programnya Monarch. dikatakan Monarch itu juga membawahi terhadapnya CIA. Kayak Penny Bradley kan di trainingnya, di Langley, di CIA. Nah Korean Drik Kramer beda. Dia dari programnya Project Moon Shadow, itu adalah program sebenarnya yang salah satu yang mengerjakannya adalah US Marine Special Section. Nah di situ tidak pakai teknik penyiksaan untuk membuat super soldier. Pakai teknologi rekayasa genetik. Jadi dia sudah di-create pada saat dalam kandungan, menurut C.Randy Kramer. Dia sudah dimodifikasi genetik pada saat dalam kandungan di rekayasa genetik. dan memang programnya beda ya. Jadi bukan program Monarch. Jadi Randy Kramer ini bukan dari program super soldier yang Monarch, melainkan dari US Marine Corps Special Section Project Moon Shadow. Jadi dia nggak ada penyiksaan. Kalau menurut Randy Kramer, memang ada dua aliran yang program untuk membuat super soldier. yang pertama adalah membuat seorang itu menjadi pembunuh gitu ya. Mesin pembunuh, killer mesin. Untuknya seperti itu, pakai teknik penyiksaan, mind control, multiple alter, dan sebagainya. Kalau satu lagi adalah membuat seorang itu menjadi protektor ya. Jadi sebenarnya cukup di rekayasa genetik saja manusianya. Kemudian cukup dikasih paham bahwa kamu adalah semacam guardian protektor dari misalnya bumi. Kamu kalau nggak melakukan ini, bumi akan terjadi seperti ini. Jadi kalau menurut Randy Kramer, itu yang dilakukan untuk para super soldier di bawah Project Moon Shadow. Hasil dari percobaan super soldier untuk orang-orang seperti Randy Kramer itu sangat suksesful. Beda-beda dengan super soldier yang dibuat dengan Monarch Solution, kan itu pakai teknik penyiksaan, trauma-based man control. Untuk Randy Kramer, itu akan membuat killer mesin, tapi akan merusak mental, akan merusak fisik, sehingga katanya itu nggak bisa dipakai lama. Nggak bisa lama. Kalau pakai teknik rekayasa genetik, kemudian cuma dikasih doktrin, nggak disiksa, itu masih bisa tahan lama. Dan Randy Kramer sampai sekarang masih tetap menjalankan tugas-tugas untuk secret space program. Dia dilakukan rekayasa genetik, genetik augmentation, pada saat masih di dalam kandungan, dia dibuat menjadi faster, stronger, smarter. Jadi lebih cepat, lebih kuat, lebih pintar. Dan orang-orang yang kenal Randy Kramer akan mengatakan bahwa ahal itu benar. Dia memang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih pintar. Nah, kemudian juga ada teknologi semacam implant, masukkan implant-implant. Kemudian juga menariknya, kalau benar-benar Randy Kramer, dia sempat sampai 80 kali divaksin waktu itu. Jadi waktu itu dia, sekarang dia kaget, itu ngapain kemarin dia sampai divaksin 80 kali ya. Ya mungkin untuk, apa ya, kan dia super soldier, mungkin sering berhubungan dengan extraterrestrial, mungkin supaya nggak ada penyakit dari mana-mana mungkin ya. Oke, nah, Randy Kramer atau sering dipanggil Kapten K, Kapten K, nah, dia pernah bertugas di Mars Defense Force ya. Mars Defense Force itu merupakan sebuah organisasi pertahanan keamanan yang bertugas mengamankan daerah di Mars untuk koloni-koloni manusia, manusia dari bumi. Nah, di rekrutmennya, Mars Defense Force itu rekrutmen personal dari banyak military service, ya. Kalau Randy Kramer berasal dari US Marine Corps Special Section, itu adalah sebuah divisi rahasia dari US Marine Corps. Nah, pengakuan Randy Kramer mungkin bukan hal yang baru kalau yang sudah pernah mengikuti sesi super soldier dari saya. Dia mengatakan bahwa di Mars ada sebuah koloni manusia bernama Aries Prime. Aries Prime itu adanya di sebuah kawah. Ini merupakan markas besar untuk MCC. MCC itu Mars Colony Corporation. Nah, Mars Defense Force ini tugasnya adalah memberikan proteksi, security, keamanan untuk Mars Colony Corporation. Nah, menurut Captain K, udara di Mars itu bisa dihirup. Dan temperaturnya kadang-kadang bisa hangat walaupun kebanyakan dingin. Apa sih Mars Defense Force? Mars Defense Force itu adalah primary defense contractor di Mars. Jadi, kalau kilas balik ya, ini kan secret space program. Secret space program itu ada sebenarnya dibuat, diperakarsai oleh Jerman Dark Fleet. Nah, memang Jerman Dark Fleet sudah tidak mengelola lagi, tapi diserahkan ke yang namanya Interplanetary Corporate Conglomerate. Jadi, perusahaan-perusahaan antarplanet dimana yang paling dominan itu adalah Monarch. Nah, Monarch itu juga yang memperakarsai pembuatan banyak koloni. Sebenarnya intinya sih, mereka untuk membuat koloni untuk untuk mensupport sebenarnya armadanya DRECO. Jadi, Dark Fleet itu juga mensupport armada DRECO di luar Tata Surya. Kemudian juga untuk interstellar trading. Jadi, untuk trading antar sistem bintang. Nah, selain untuk memproteksi para koloni-koloni di Mars, Mars Defense Force juga harus mempertahankan Mars Colony Corporation dari makhluk-makhluk yang natif di Mars, indigenous Martians. menurut Randy Kramer, Captain Kay, ada dua makhluk indigenous, dua indigenous species, makhluk natif Mars, walaupun beberapa orang mengatakan sebenarnya mereka bukan natif. Karena di Mars itu banyak yang pendatang, tapi ini sudah lama di Mars, jadi bisa dianggap natif. dua tipe yang dominan, yang sering jadi sasaran target Mars Defense Force adalah yang pertama reptilian, yang kedua adalah insectoid. Nah, dua-duanya highly intelligent. Jadi, ini bukan merupakan spesies yang barbar, yang tidak beradab, ini intelligent species dua-duanya. Yang reptilian species itu sangat agresif dalam mempertahankan teritorinya. Yang insectoid species itu juga sangat capable untuk proteksi teritori. Nah, si Randy Kramer ini lebih banyak menceritakan yang reptilian. Kalau kemarin saya cerita tentang Tony Rodriguez, dia kan lebih banyak berinteraksi dengan insectoid. Kalau ini, dia lebih banyak berinteraksi dengan reptilian. Makhluk-makhluk natif di Mars ini, baik yang insectoid maupun yang reptilian, itu sebenarnya tidak tertarik untuk ekspansi teritori mereka. Mereka hanya mempertahankan teritori mereka sendiri, justru yang ekspansi itu adalah koloni-koloni manusia. Masalahnya, Mars Defense Force dan Mars Koloni Corporation itu suka mengekspansi koloninya. Di situ mereka tabrakan dengan teritorinya entah itu insectoid atau reptilian. Di sini ada gambar, kalau yang ini hanya ilustrasi saja, ilustrasi reptilian, bentuknya belum tentu seperti ini, hanya ilustrasi. Sedangkan yang dibawa adalah penggambaran dari Tony Rodriguez, berdasarkan dari yang dia jumpai, gambarnya seperti ini, berkaki empat, ada tangan dua insectoid-nya. Selain itu, Randy Kramer juga berbicara mengenai laba-laba raksasa. Ini juga laba-laba raksasa diceritakan juga oleh Penny Bradley, Thea Chris, dan Tony Rodriguez. Kemudian Kadal, Lizard, kemudian Kelabang, dan menurut Randy Kramer ada banyak makhluk-makhluk raksasa di bawah permukaan. Mars. Kemudian ada banyak makhluk-makhluk kecil di Mars yang suka masuk ke dalam padang pasirnya. Menurut Randy Kramer, semua ini bisa dilihat pada saat ada spacecraft yang mendarat di tahun 1962. Menurut Randy Kramer, binatang dan tumbuhan yang ada di Mars itu menariknya mirip-mirip dengan yang ada di bumi. Kemudian langitnya biru, kemudian gravitasi itu hanya 4 per 10 gravitasi bumi, lebih kecil. Kemudian tapi kalau super soldier yang beneran yaitu pakai skeleton suite dan di situ ada gravity suite dan itu akan membuat super soldier lebih nyaman. Udara bisa dihirup seperti di bumi di ketinggian 19.000 feet ilustrasinya kalau menurut Randy Kramer itu seperti kita ada di gunung Kilimanjaro, di puncak gunung Kilimanjaro. Nah permukaan di permukaannya suhu itu sangat dingin. Cuma karena Randy Kramer pakai super soldier exoskeleton suite suhunya kalau menurut dia di dalam suit itu suhunya biasa-biasa aja karena sudah di adjust. Kemudian di dalam suit itu juga ada gravity adjustment jadi membuat dia lebih mudah. terus di dalam Aries Prime dan koloni-koloni lainnya ada gravity plating yang membuat grafitinya normal grafiti 1C nah menurut Randy Kramer Aries Prime itu sekitar 150.000 square feet itu mirip kayak satu kota mungkin kayak satu kota New York gitu ya dan 90% ada di bawah permukaan planet ilustrasinya ini ada laba-laba laba-laba raksasa kalau menurut Thea Chris ada dua jenis yang yang gede itu justru yang yang betina kalau yang jantan itu gak sebesar yang betina nah menurut Randy Kramer makhluk reptoid reptilian natif di planet Mars ini sudah ada di planet Mars sejak sekitar 100.000 tahun yang lalu ya mungkin mereka pendatang tak gimana tapi udah lama di Mars karena sudah 100.000 tahun mereka membuat peradatan di Mars mereka memanggil diri mereka sebagai Galuka Galuka itu artinya adalah people of Mars penduduk planet Mars jadi mungkin dalam bahasa mereka Mars itu adalah Galuka nah kemudian reptiliannya tingginya sekitar 5,5 sampai 7,5 feet lebih tinggi dari manusia biasa tentunya kemudian mereka itu sangat sangat ganas dalam bertempur walaupun mereka sebenarnya beradab civilized intelijen dan warnanya itu warna warna seperti pasir agak antara krem kecoklat kecoklatan kemudian menurut Randy Kramer reptiliannya itu surprisingly itu punya pengetahuan yang advance punya pengetahuan science technology yang advance cuma mereka tetap memelihara komunitas tribal melihara tradisi jadi mirip seperti gabungan antara advance technology dengan basic primitive living jadi kalau di bumi si Randy Kramer mengatakan ini kayak kaum emis kaum quaker kaum quaker itu kan hidup di dunia modern tapi mereka masih seperti hidup di zaman dahulu mereka ngomong pakai listrik dan sebagainya nah kenapa sih reptilian yang di Mars ini gak mau terlalu modern walaupun mereka punya teknologi nah itu karena dulu mereka pernah perang saudara mereka pernah perang saudara nah akibat dari mereka perang saudara jadi antara reptilian perang saudara planet Mars itu katanya mengalami bencana bencana global atmosfernya rusak gitu ya karena perang kayak mungkin perang nuklir nah kemudian ada dua dua kubu ada reptilian yang di utara sama yang di selatan nah yang di selatan ini yang lebih mengadopsi tradisi kehidupan yang simple tribal lebih primitive karena mereka berpikiran mereka gak mau lagi terlalu techno oriented karena itu membuat planet ini rusak sedangkan kalau yang di bagian utara katanya itu lebih suka hal-hal yang sifatnya apa ya mungkin kayak paranormal gaib dan sebagainya lebih lebih beda lah yang bagian utara tapi gak menganut paham yang simplistik yang utara itu kalau cerita dari Penny Bradley itu sempat digempur sama dark fleet jadi dark fleet itu adalah armada militer Jerman di luar bumi itu sempat menggempur reptilian yang ada di utara tapi si Randy Kramer ini lebih berinteraksi dengan reptilian yang di selatan yang di selatan yang lebih primitif jadi karena primitif walaupun mereka punya teknologi mereka pakai hand-to-hand combat hand-to-hand combat pakai semacam pedang seperti itu nah pada suatu saat Randy Kramer dan timnya itu ditangkap Randy Kramer waktu itu sempat mengatakan ini kemungkinan disengaja dia sengaja diumparin mungkin ke reptilian supaya kayak jadi nanti berinteraksi dengan reptilian nanti begitu balik ditanyakan oleh komandannya kamu tadi dapat informasi apa ya di dalam teritorinya reptilian nah lumayan lama ditangkapnya sekitar 6 bulan dan tadinya dianggap tahanan tapi kemudian diterima sebagai member dari komunitas kemudian diperlakukan seperti keluarga oleh para reptilian nah ya menurut Randy Kramer mereka tinggal di satu tempat yang asalnya dari ekor salaman raksasa ya situ ada juga berbagai macam seperti jamur terus jamur dan rumput jadi sebenarnya sangat primitif tempat tinggalnya ya makanannya juga giant salamander ya kemudian reptilian itu bisa berbicara dalam bahasa Inggris terus reptilian lebih prefer lebih prefer manusia manusia itu tidak berusaha menyebutkan nama mereka karena bisa kalau salah itu bisa kayak menghina jadi mereka mengatakan udah kita kamu kasih nama Inggris aja jadi waktu ditanya namanya reptilian itu mengatakan kamu kasih nama aja ke kita nama Inggris karena kalau kita sebutin nama ya kamu gak bisa nyebutin malah bisa menghina kemudian para reptilian ini punya kemampuan psionik bisa menggunakan telepati dan kemampuan ini digunakan di medan tempur karena mereka lebih suka hand-to-hand combat reptilian itu punya filosofi mereka hanya bertempur untuk mendapatkan hak mereka atau untuk mendapatkan kebenaran para reptilian ini juga memakai pakaian pakaiannya itu semacam kain kayak sutra nah pada saat Randy Kramer dan timnya berada di teritori reptilian akhirnya mereka saling respect dan akhirnya mereka menjadikan teman jadi teman kemudian akhirnya membuat perjanjian triti ya triti perdamaian dengan para reptilian nah setelah sekitar 17 tahun bertugas bertugas yang dianggap yang dianggap sekret yang dianggap keramat oleh para reptilian tersebut nah padahal sudah ada perjanjian perdamaian menurut Randy K dengan masuknya mereka ke teritori sekret untuk para reptilian itu kayak ngajak perang kayak ngajak perang dan Randy Kramer menceritakan sekitar 1000 tentara pria dan wanita terbunuh dalam perang tersebut ya hanya 28 rekan tentaranya termasuk dia yang survive ya pada saat dia menceritakan di dalam interview itu kayak dia kayak hangis gitu ini benar-benar sangat terpukul bahkan kalau keinget juga dia masih shock karena wipe out satuannya hilang kecuali 28 orang nah menariknya setelah ini ya setelah ini dia dipindah ke ke secret space fleet ya di bawah earth defense force tapi sebelum itu kita lihat lagi mengenai US marine corp ya nah Randy Kramer bisa dikatakan lahir langsung masuk US marine corp ya dan orang tua juga seakan-akan tahu bahwa anak ini akan jadi marine US marine Randy Kramer join US marine pada saat dia umur 17 tahun kemudian dia langsung ditatih untuk combat train kemudian dia masuk proyek moon shadow dan dideploy ke Mars defense force nah sebenarnya sih awalnya itu awalnya adalah ya dari umur sekitar 5 tahun itu dia udah diculik sebenarnya masuk proyek moon shadow dan waktu dia dijanin udah direkaya genetik terus waktu dia umur 17 dia masuk space marine jadi sebelum itu dia sudah dikondisikan sebagai super soldier terlibat beberapa pertempuran di Mars selama 17 tahun pada saat dia dalam pertempuran dia menggunakan sebuah suit armor suit yang sangat ringan ya tapi dia punya teknologi yang power by hydraulic jadi armornya ini gak tebal dia high tech body armor light terus bisa memberikan power karena ada hydraulic power disitu jadi walaupun apa ya dia berlari lama itu dia tidak akan cepat capek karena ada hydraulic power di battlesuitnya kemudian battlesuitnya juga semacam exoskeleton mirip seperti mungkin yang di film Avatar dengan suit itu dia bisa berlari dan dia bisa mengalahkan para makhluk-makhluk binatang-binatang buas yang ada di planet Mars karena kalau menurut Stanley Bradley menurut Tony Rodriguez kalau gak pakai suit gak pakai suit itu kalau kelihatan giant spider udah pasti mati katanya jadi kebegitu kita lihat itu udah pasti mati karena kita kalah cepat tapi kalau pakai exo armor suit ini dia bisa mengalahkan para binatang buas di planet Mars termasuk giant spider oke apakah US Marine Court special section nah sejarahnya ini merupakan sebuah cabang rahasia dari US Marine yang dibuat berdasarkan executive order rahasia dari Presiden Eisenhower pada zaman dahulu ini merupakan semacam backup plan kalau misalnya program-program rahasia itu lepas kontrol nanti ditandatangani sebagai legal covert branch tahun 1953 oleh Presiden Eisenhower Eisenhower pada saat itu memperkirakan USM CSS ini secret official section bisa menjawab tantangan-tantangan seperti berhadapan dengan extraterrestrial biological entities atau IBIS yang berhadapan dengan extraterrestrial vehicle atau ETV kemudian untuk membantu pada saat ada diplomatic opportunity dengan extraterrestrial membantu pada saat ada military track dengan extraterrestrial untuk memberikan advice nasihat kepada MG12 community kemudian untuk juga membuat sebuah special study group jadi special section study group dengan anggotanya adalah para intelijen kemudian para operator dari military ini intinya untuk menjawab tantangan di dunia luar angkasa sebenarnya US Marine Corps special section ini bisa diaktifkan kalau misalnya Amerika Serikat dalam keadaan darurat intinya itu tapi tapi sebenarnya Eisenhower itu membuatnya untuk meng-counter MG12 sebenarnya salah satu kenapa Randy Kramer itu sampai berbicara kepada publik karena dia memang di di assign di assign sama atasannya tahun 2013 karena menurut atasannya situasinya sudah sangat tidak kondusif jadi sudah memungkinkan untuk ada yang ngomong ke publik jadi Randy Kramer sudah authorized untuk berbicara ke publik sesuai dengan aturan di US Marine Corps special section artikel 21 jadi tahun 2013 Randy Kramer ke publik nah sebenarnya ini tuh bukan hal yang baru kalau bicara super soldier tahun 2000an itu ada Andy Pero ada Michael Ralph yang berbicara tentang super soldier kemudian James Ring yang membuat channel super soldier talk di Youtube juga sejak tahun 2010 juga sudah berbicara super soldier tahun 2015 Corey Goode menambah dari banyak orang yang berbicara tentang super soldier Corey Goode sendiri kayaknya gak mau dianggap sebagai super soldier soldier walaupun kalau menurut definisi dia super soldier nah ceritanya kenapa sih sampai United States Marine Corps special section ini dibuat ceritanya adalah pada saat itu Presiden Eisenhower ingin mencari informasi tentang proyek-proyek terkait alien di dalam fasilitas area 51 S4 request tersebut ditolak kemudian Eisenhower mengancam dia akan mengirim armada militer nah setelah itu Eisenhower berkeputusan bahwa dia tidak bisa mempercayai MJ-12 dan berkeputusan untuk membuat sebuah divisi militer baru dan disini Eisenhower percayanya cuma sama US Marine jadi diputuskan ini akan dibuat cabang baru dari US Marine special section pada awalnya recruitment dari US Navy dan US Marine kemudian lama-kelamaan mereka rekrut mandiri pada saat awal-awal yang direkrut itu adalah tentara-tentara dari US Navy dan US Marine bahkan yang baru pensiun dari Perang Dunia Kedua itu direkrut ke dalam United States Marine Corps special section yang umur 50-50 itu direkrut yang baru pensiun dari Perang Dunia Kedua kemudian pada saat awalnya United States Marine Corps itu punya tim banyak ahli hukum check officer dari US Navy yang membuat semacam suatu aturan regulasi untuk USMC SS mungkin ada sentimen pribadi Eisenhower lebih percaya kepada Angkatan Laut dan marinir Angkatan Laut dari militer Amerika dibanding Angkatan Darat mungkin ada sentimen pribadi tapi yang jelas Eisenhower memutuskan bahwa ya Marine itu bisa dipercaya yang lain nggak US Marine special section ini juga juga sempat terlibat dan membantu pada saat Perang Korea dan mereka juga punya long term plan kalau misalnya Korea Utara menjadi ancaman mereka sudah punya semacam rencana untuk meng-counter North Korea kemudian sejarahnya kenapa muncul program super soldier dari United States Marine Corps special section di pertengahan tahun 1960 pada saat itu sudah mulai program super soldier dari Monarch CIA itu dengan teknik penyiksaan USM CSS membuat sebuah study yang berkesimpulan bahwa pelatihan augmented soldier menggunakan teknik with the grain with the grain bukan pakai teknik penyiksaan itu bisa lebih lama dan lebih stable dan lebih cost efektif nah hasil studi ini dipresentasikan di MJ12 di Komite MJ12 kemudian itu ditolak di-ignore akhirnya USM CSS membuat program super soldier mereka sendiri augmented soldier program yang dinamakan Project Moonsido nah sejarahnya pada di pertengahan tahun 60an program-program kecil dalam covert military space program itu membuat sebuah pemaparan 30 tahun ke depan kita mau spending untuk secret space program ini itu mau spending nya dimana apakah kita mau membuat space ship yang powerful apakah kita membuat advanced computer teknologi sehingga kita bisa menguasai informasi apakah kita mau membuat super soldier teknologi yang membuat kita bisa membuat banyak killer machine kemudian apakah kita mau fokus di psionic development psionic development itu lebih ke arah extrasensory perception power kemampuan paranormal ternyata diputuskan bahwa secret space program semuanya itu mau fokus ke psionic development kemampuan extrasensory perception karena itu semua personal militer itu dilatih dilatih secara ESP extrasensory perception psionically trained istilahnya psionically trained psionically condition psionically genetically enhanced jadi tidak cuma di training tidak cuma di condition tidak cuma di kondisikan secara genetik juga di enhance kemampuan ESP kemudian diberikan implant yang memungkinkan mereka mempunyai kemampuan ESP yang lebih kemudian mereka juga bisa terkoneksi dengan sebuah psionic komputer sehingga para personal militer dari secret space program itu bisa punya semacam kolektif mind jadi ini mungkin yang spesialnya dari para super soldier ini jadi mereka punya kemampuan sionik nah ini ada yang namanya alternatif tree alternatif tree itu adalah program-program yang mau dijalankan kalau misalnya dianggap bumi tidak mampu lagi memenuhi apa ya memenuhi kebutuhan manusia jadi populasi manusia makin banyak dianggap bumi tidak mampu lagi karena ada banyak apakah mau dimusnahkan manusianya atau mau pindah ke tempat lain nah menurut para apa para atasan para komandan di US Marine Special Section ini ini sudah tidak terkendali para 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 program-program rahasia unacknowledge program mereka memutuskan untuk melakukan hal-hal yang sangat sangat biadab mungkin untuk alternative three mungkin untuk memusnahkan manusia atau apa dan akhirnya diputuskan bahwa ada beberapa officer dari US Marine Corps Special Section by the way US Marine Corps Special Section tidak mengenal pensiun jadi sekali masuk tetap tetap anggota dari US Marine Corps Special Section jadi Randy Kramer itu masih anggota masih suka dipanggil untuk tugas-tugas rahasia dan diputuskan ada daftar-daftar officer yang dikasih tugas untuk berbicara ke publik salah satunya adalah Randy Kramer karena itu Randy Kramer berbicara ke publik tahun 2013 kemudian apa itu Project Moonsedo Project Moonsedo itu di dirancang tahun 1967 kemudian dimulai pada 1969 sebenarnya merupakan alternatif jadi Mila Program Military Abduction Program jadi menariknya adalah orang-orang yang diculik alien ada yang masuk ke super soldier dan kebanyakan itu para super soldier punya pengalaman diculik alien termasuk Tony Rodriguez Randy Kramer tadi itu sebenarnya mereka diculik sama alien kemudian ditransfer ke secret space program kalau Project Moonsedo tidak menggunakan trauma-based method jadi ini lebih ke arah training yang non-destructive lah Project Moonsedo itu bagian dari project yang lebih besar global program yang namanya Project Manekin tapi Project Moonsedo khusus untuk US Marine Special Section di negara-negara lain ada juga mungkin Project Super Soldier yang lain di bawah Project Manekin tapi mungkin nama proyeknya beda tapi kalau untuk US Marine namanya Project Moonsedo nah Project Moonsedo dengan US Marine ini sebenarnya nggak sendirian jadi US Marine Special Section dibantu oleh alien dari jenis Bronze One saya juga belum tahu detailnya Bronze One ini tapi yang jelas ada rest alien yang membantu US Marine mungkin secara teknologi untuk membuat program Super Soldier yang tidak berbasiskan trauma-based nah prosesnya untuk Project Moonsedo embryo manusia itu di-engineer dari awal ya kemudian di-reimplant ke ibu yang sedang hamil nah Alien Bronze One itu bertindak sebagai konsultan untuk genetik kemudian mereka akan memberikan semacam peringatan kepada para ilmuwan manusia manusia bumi kalau misalnya ada yang salah di genetic engineering proses ini bedanya dengan Penny Bradley kalau Penny Bradley itu dia di-inject sama DNA Draco jadi dia hybrid Penny itu hybrid half human half Draco kalau ini bukan hybrid dia genetically enhanced pada saat dari lahir dari janin nah program awal Project Moonsedo itu ada 300 anak kecil jadi ini sama seperti program training super soldier yang biasa dimulai dari Balita Randy Kramer itu sejak dia kan lahir tahun 70 dari tahun 75 sampai tahun 79 dia masuk program Project Moonsedo ini jadi dari umur 5 tahun sampai umur 9 tahun nah kemudian dia mulai masuk dari 75 79 dia mulai masuk ke dalam Project Moonsedo banyak kan kalau menurut Randy Kramer dari 300 anak itu banyak kan jenis kelamin laki-laki 4 banding 1 laki-laki dan perempuannya mereka dilatih untuk mendevelop strength kuatan agility kelincahan kemudian strategic thinking karena kalau di luar bumi itu harus penting bisa problem solving strategic thinking nah setelah mereka masuk ke umur 13 tahun trainingnya itu beda lagi trainingnya itu udah pake life weapon jadi mereka mereka ini yang baru umur 13 udah pake senjata life dan training bersama-sama dengan personel pasukan khusus yang sudah dewasa tapi para personel pasukan khusus udah dikasih tau ini tuh aset dijaga sampai dibunuh pada saat training tapi pada saat itu para tentara-tentara remaja ini bisa membuat impress rekannya yang para pasukan khusus yang sudah dewasa karena kemampuannya emang lebih karena emang mereka emang super soldier dalam arti yang sebenarnya emang udah dirakayasa sejak janin ya nah sebagai anak-anak yang masih belum maka bisa dibilang masih tanggung ya belum remaja juga mereka sudah dikasih senjata api ya bekerjasama dengan personal tim black ops kemudian mereka sudah masuk ke hutan-hutan di tiga benua salah satunya di Amerika tengah sentral Amerika mereka bekerjasama dengan seal team recon team dan team-team lainnya menggunakan seragam hitam tanpa ada insignia tanda tanda apapun oke seperti tadi saya katakan proyek moon shadow itu adalah bagian dari proyek mannequin jadi ada global inisiatif untuk membuat proyek super soldier jadi global negara-negara lain juga buat tapi untuk yang Amerika US Marine special section namanya proyek moon shadow nah ini konsepnya sama soldier akan ditrain di di milab program kemudian pelatihannya itu bisa di setelah selesai pelatihan mereka bisa dikirim di unit terrestrial atau di lunar operation command ini bagian yang namanya earth defense force earth defense force itu adalah suatu unit unit militer yang bertanggung jawab terhadap keamanan bumi selain itu dia supervisi juga proyek mannequin kemudian juga earth defense force bisa assign super soldier nya itu ke radian guardian radian guardian itu armada militer luar angkasa masuk secret space program juga atau juga bisa dikirim ke private military contractor seperti mars defense force nah kebetulan untuk Randy Kramer dia diperbantukan di mars defense force nah setelah pensiun dari mars ya Randy Kramer di assign ke earth defense force nah earth defense force menurut Randy Kramer merekrut personel dari banyak military service di berbagai negara termasuk china china rusia dan amerika serikat nah Randy Kramer direkrut dari US marine corps special section setelah bertugas selama 17 tahun di mars dia pindah bertugas 3 tahun di earth defense force nah earth defense force sendiri adalah bagian dari PBB dari United Nation program unacknowledged special access program jadi program special access yang tidak yang 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 cover lah pokoknya yang black op yang tidak diketahui nah setelah ini setelah setelah perang dunia kedua hampir semua negara-negara industri ya kebanyakan dari G20 mempunyai military space program tentunya dalam kondisi cover tidak diketahui ya nah akhirnya terbentuknya yang namanya earth defense force ini commandnya apa pusatnya headquarternya ditaruh di bulan di lunar operation command earth defense force merekrut personal militer dari negara-negara termasuk dari China Rusia dan Amerika Serikat tapi tidak menutup kemungkinan negara-negara lain juga ada tapi yang di highlight adalah China Rusia dan Amerika Serikat nah Kapten Kay atau Randy Kramer setelah bertugas sebagai tentara di Mars dia dilatih menjadi pilot menjadi pilot di Earth Defense Force nah disini dia bertugas di sebuah spaceship namanya IDFSS Nautilus IDF itu adalah Earth Defense Force SS itu spaceship nah spaceship Nautilus itu bentuknya ini gambar cuma buat ilustrasi aja jadi sebenarnya bentuknya itu tidak seperti ini bentuknya itu seperti kapsul seperti cerutu seperti silinder yang panjangnya itu 3 per 4 mile itu sekitar 1,2 kilo panjang jadi spaceshipnya itu nah di dalam spaceship itu ada berbagai macam space fighter dan bomber dan Randy Kramer atau Captain K ini pernah mengoperasikan beberapa fighter dan bomber antara lain menurut dia ada fighter yang space fighter yang untuk 1 orang ada yang untuk 2 orang namanya ada yang namanya Viper ada yang namanya Rattlesnake untuk bombernya ada yang bentuk seperti bumerang namanya Albatros kayak bumerang berjalan itu semua masuk ke dalam carrier shipnya yang berbentuk cylinder ship EDF SS Nautilus dia pertama-tama dilatih dilatih untuk menerbangkan pelatihannya di arkas rahasia di bulan di Lunar Operation Command kemudian pelatihan berikutnya di Titan bulan dari Saturnus kemudian juga ada pelatihan di luar angkasa kemudian space fighter dan bomber yang ada di dalam space ship Nautilus itu mempunyai teknologi propulsi yang berbeda-beda ada yang visi nuklir ada yang fusi nuklir ada yang elektrographic system ada yang canggih pakai temporal space drive yang paling canggih kemudian ada yang pakai traditional traster system kemudian menurut Randy Kramer pada saat dia bertugas paling tidak ada lima lima cigar ship space carrier yang seperti EDFSS Nautilus jadi yang panjangnya sekitar 1,2 kilo ini ada lima paling tidak yang dia ketahui ada lima yang dipunyai oleh Earth Defense Force untuk nama kelasnya itu IG liner jadi intergalactic liner sorry intergalactic space liner jadi space carrier itu nama kelasnya adalah IG liner intergalactic space liner dan nama carriernya yang dimana Randy Kramer bertugas adalah EDFSS Nautilus nah menurut Randy Kramer ada semacam aturan yang sangat ketat untuk tidak berkomunikasi dengan bumi pada saat seorang sedang bertugas militer kemudian pada saat beroperasi di luar solar system itu ada need to know requirement sebenarnya enggak cuma itu saja pada saat Randy Kramer selamat menikmati pada saat beroperasi di luar sama sistem pada saat dia dikirim training pada saat dia dikirim training pada saat dia dikirim training itu juga dia tidak dikasih tahu di dalam spesif yang membawa dia ke tempat pelatihan dia tidak dikasih tahu tujuannya dimana jadi itu tetap dirahasiakan pada saat dia sampai dia baru tahu ternyata mau dibawa ke tempat latihan di Titan bulan dari Saturnus nah pada saat training programmer mau pensiun setelah 20 tahun bertugas dikan program ini namanya biasanya 20 year and back setelah 20 tahun bertugas ada semacam retirement ceremony di Lunar Operation Command dan menurut Randy Kramer salah satu VIP-nya adalah mantan Menteri Pertahanan Amerika Donald Trumpsfield nah tes tintoni dari Randy Kramer itu sebenarnya sesuai dan konsisten dengan keterangan whistleblower yang lain pada saat mendeskripsikan secret space fleet terutama juga sesuai dengan pernyataan Presiden Ronald Reagan di dalam suatu briefing di dalam diarinya dia pernah mengatakan bahwa space atau kapasiti yang kita punya itu bisa mengorbitkan 300 orang padahal kan sebenarnya kalau kita mengacu ke teknologi pada saat itu Columbia space shuttle Atlantis space shuttle yang ada challenger itu tidak sampai 300 orang jadi ini pasti mengacu ke teknologi yang lebih dari situ nah ada juga banyak whistleblower dan aeronautical expert lain yang mengkonfirmasi bahwa ada sudah teknologi anti-graffiti itu memang sudah diimplementasikan antara lain ada pernyataan dari Ben Rich ini adalah mantan CEO dari Lockheed Skunkwork dia sempat mengatakan bahwa mereka sudah membuat teknologi yang canggih teknologi yang jauh lebih canggih dari sekarang nah Randy Kramer tetap berusaha untuk mencari dokumen untuk memverifikasi pengalaman yang dia sudah pernah alami nah pada saat bertugas di Earth Defense Force Randy Kramer mengatakan bahwa dia tahu bahwa ada sebuah space station yang mengorbit Jupiter dan space station ini merupakan tempat untuk interplanetary dan intergalactic negotiating negosiasi jadi untuk negosiasi interplanetary dan intergalactic itu ada di sebuah space station yang mengorbit Jupiter nah spesialnya apa spesialnya adalah ruang utamanya ruang utamanya ada banyak kan meetingnya itu kan pasti ada ada banyak satu ruang satu ruang utama meeting itu ukurannya itu bisa satu mile satu mile itu berapa 1,6 kilo jadi ruangannya gede sekali ruangannya itu seukuran satu mile satu mile kenapa? karena makhluk yang masuk itu bisa besar sekali dia pernah melihat manusia jadi sebenarnya menurut pandangan dia itu manusia walaupun kita bilang itu alien human like alien humanoid tapi kalau dia lihat itu manusia karena juga dia diterangkan bahwa itu genetically related dengan manusia bumi jadi dia pernah lihat human like alien yang secara genetik terrelasi dengan manusia bumi yang tingginya 70 feet 20 meter 20 meteran 70 feet itu manusia tingginya 70 feet makanya ruangan meetingnya itu ukurannya dalam waktu 1 mil 1,2 kilo kemudian dia juga pernah berinteraksi dengan makhluk alien yang tingginya 20 sampai 23 feet ini sekitar 7 meteran kemudian dia juga pernah berinteraksi dengan makhluk yang bermuka seperti anjing tapi berdiri tegak di atas dua kaki tapi mereka menggonggong mereka punya translator translator box kemudian dia juga pernah melihat ini semua yang ada di ini kebanyak yang dari Vietnam masuk sini juga ya dia juga melihat ada makhluk-makhluk yang mirip seperti kucing ya feline makhluk seperti ikan seperti ikan ya makhluk amfibi seperti ikan terus makhluk-makhluk yang seperti plasma seperti kayak energi kemudian makhluk yang seperti berbentuk batuan kayak The Thing di Fantastic Four dan juga bahkan ada makhluk seperti Bigfoot jadi ada banyak sekali spesies yang dia sudah pernah lihat di situ landing camera mengatakan dia sudah sering ke orbital platform di Jupiter itu sekitar 24 kali dan dia sudah ikut tanda tangan juga 3 piece ya menurut dia peradaban manusia bumi sudah berinteraksi dengan peradaban lain kalau konteksnya dalam hal ini dan juga ada ekspor ada ekspor dari bumi untuk pakaian anak-anak jadi ternyata pakaian anak-anak di bumi itu diekspor ke luar bumi pakai oleh alien-alien yang bertubuh kecil menurut Randy Kramer kita punya banyak manufacturing di dolar bumi salah satunya adalah di Mars berikutnya adalah pembahasan tentang medical technology Mars Defense Force military people-nya biasanya makan di dalam cafeteria food di Iris Prime terkadang makanan yang mereka makan itu adalah makanan yang seperti di print makanan artifisial nah terkadang itu makanannya itu adalah seperti fake strawberry tapi rasanya persis kayak rasa strawberry yang asli tapi untuk kopi menurut mereka mereka nggak 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 produk nggak mereka print istilahnya kopinya mereka copy mereka import dari bumi langsung dan di Iris Prime itu Randy Kramer menyaksikan ada satu teknologi yang canggih ya highly advanced medical technology ada sebuah tabung ya namanya regeneration tank itu menggunakan yang namanya holographic cellular regeneration nah disitu setiap orang yang masuk ke secret space program memang genetic code-nya itu memang direkam dalam database genetic sampai ke detil-detilnya nah pada saat seseorang itu terluka tangannya putus lah nah regeneration tank ini bisa digunakan jadi holographic cellular regeneration itu diproyeksikan ke bagian tubuh yang putus misalnya kemudian diregenerasi memang regenerasinya itu bisa lama ya tapi mereka bisa meregenerasi bagian-bagian tubuh yang hancur atau putus atau bahkan mereka bisa mengobati kanker menurut Randy Kramer karena saking lamanya ya dia pernah terbaring di situ ya akhirnya disebelahnya juga ada yang sama yang lagi nunggu proses regeneration-nya mungkin sampai berjam-jam atau berhari-hari ya akhirnya dia ngobrol aja karena kan bosen nah menurut Randy Kramer tubuh kita seluruh tubuh kita bisa direstorasi menjadi versi yang lebih muda lebih sehat ya dan bisa forever kata dia secara teoritis ya nah menurut dia ada banyak perwira-perwira di Mars yang sebenarnya sudah ada sejak Perang Dunia ke-2 dan umurnya ada yang lebih dari 100 tahun cuma para kolonis di Mars diberitahukan bahwa planet bumi itu sudah tidak ada lagi jadi mereka nggak bisa pulang jadi mereka seperti di bohongin nah teknologi ini sangat dijaga ya jaga ketat supaya tidak bocor keluar nah cuma Randy Kramer membocorkan teknologi ini keluar dia sedang mencari proses untuk mencari pattern dia mau membuat ini built from the ground up sepertinya kalau menurut saya pribri dia tidak sendiri dia dibantu oleh personal-personal secret space program yang lain startup costnya itu 24 juta dolar ini kalau mau dilihat bisa di website-nya dia earth citizen consulting nah salah satu yang menarik juga dari kisah Randy Kramer ini adalah nah pada saat dia bertugas di secret space program dia sempat melihat ada yang namanya EB manual ya extraterrestrial being manual ya nah di manual itu pada saat itu ya itu ada sekitar 54 spaces ada 54 spaces terus dikasih warna ya ada yang warnanya hijau itu untuk friendly possible allies ya bisa jadi sekutu kemudian neutral itu observable warna putih kemudian ada yang warnanya orangnya ya ini ini harus jaga-jaga unpredictable bisa menyebabkan kematian make us dead kemudian ada yang warna merah itu dangerous dan hostile berbahaya nah untuk yang jadi Randy Kramer hanya menyebutkan beberapa tipe alien dari yang friendly dan dangerous untuk yang friendly disebutkan itu adalah alien-alien yang asalnya dari sistem bintang alpha centauri jadi disebutkan para centauri kemudian untuk alien-alien yang datang dari sistem bintang vega para vegan kemudian alien-alien datang dari sistem bintang kaoseti kemudian yang dari andromeda kemudian dari beteljus beteljusian nah kemudian yang dangerous itu yang seperti apa ini sebenarnya masih banyak lagi ya gak cuma segini ya masih banyak lagi cuman memang gak tidak disebutkan semuanya yang dangerous atau hostile yang disebutkan adalah alpha draconian para draco kemudian zeta reticulant zeta reticulant ini ada banyak menurut Randy Kramer ada zeta 1 zeta 2 kemudian zeta 1 juga dibagi kategorinya lagi zeta 2 dibagi kategorinya lagi dan menurut Randy Kramer para zeta reticulant ini juga saling konflik satu sama lain tapi mereka semua terhadap manusia bumi cenderung hostile kemudian ada yang menarik kalau menurut saya yang disebut sebagai non-korporal amorfus makhluk yang bisa berubah-ubah cameleon shapeshifting kalau di buku itu disebutkan tipenya ada dua ada shadow A ada shadow B nah pengalaman Randy Kramer ini sangat menarik kenapa? karena ada beberapa super soldier yang mengaku pernah bekerja di secret space program walaupun masing-masing berbeda-beda kayak Randy Kramer ini dia tidak masuk ke trauma-based program non-trauma-based program sedangkan kalau Penny Bradley Thea Akris Tony Rodriguez itu semua trauma-based program ini saya sempat mengumpulkan beberapa karakteristik dari super soldier yang mungkin yang mungkin bisa mengindikasikan seseorang itu super soldier atau tidak nah antara lain adalah yang pertama adalah missing time jadi kalau misalnya kita eh kok tau-tau tau-tau kita ada di sini kita nggak ingat kita sampai di sini itu dari mana gitu kan itu missing time kemudian memory loss ya juga atau kita nggak ingat suatu kejadian ya ingat atau ingat tapi samar-samar kemudian strange memory kita kok pernah ngeliat makhluk aneh gitu kan tapi kita nggak tau kenapa bisa ada kejadian seperti itu atau kita bisa ngeliat helikopter aneh jadi sebenarnya nggak cuma makhluk aneh juga kadang-kadang itu bisa dibuat memori palsu ya kita ngeliat apa terak es krim padahal itu UFO jadi bisa ada kamuflase jadi kejadian-kejadian yang kayaknya simple kita ngeliat terak es krim tapi teraknya itu kayak aneh gitu ya nggak seperti biasanya itu kemungkinan juga memori yang kayak dipalsukan strange memory kemudian juga kalau misalnya ada luka-luka pas bangun tidur memar atau bekas jarum titik-titik gitu ya segitiga biasanya kemudian ada pengalaman aneh pada masa kecil kemudian kalau kita pernah lihat UFO atau pernah mengalami alien encounter kemudian ini juga kadang-kadang kita punya high IQ score itu juga termasuk yang bisa jadi ciri-ciri terutama terutama kalau program yang Project Moonshadow memang dibuat lebih pinter smarter ya faster stronger smarter ya kemudian multiple personality nah multiple personality itu mungkin bukan untuk yang lulusannya Project Moonshadow ya ini untuk yang trauma-based program untuk Penny Bradley sempat mengatakan bahwa seorang super soldier dalam trauma-based program di Langley itu bisa mempunyai banyak alter banyak personality jadi si Penny itu punya banyak personality gak cuma satu ya Penny mengatakan dia punya sampai sampai 30 personality jadi pada saat dia disiksa life or death muncul personality baru nah personality baru itu yang di training nanti itu personality baru bisa di trigger nah kalau kita kemungkinan punya multiple personality itu juga mungkin ada indikasi ke situ super soldier kemudian juga mysterious combat skill ini sempat dialami oleh super soldier yang namanya Elena 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 Kapulnik dia tahu-tahu bisa nembak bisa hand-to-hand combat tanpa ada training sedikit pun dia taunya karena diajak training firearm sama bapaknya terus trainer-nya bingung kamu kan udah bisa ngapain training terus dia bingung dia training di mana nggak tahu kemudian empat empat itu kemampuan untuk mengetahui emosi orang jadi kalau orang marah kita tahu dia marah terus kalau orang sedih kita tahu dia sedih itu empat animal lover senang dengan binatang high talent interest in art ini yang dikatakan oleh T.A. Chris kalau seorang yang punya inat yang sangat tinggi terhadap seni seni musnik seni lukis atau berbakat tinggi terhadap seni kemungkinan dia entah bisa dikatakan super soldier atau ada potensi untuk jadi super soldier ESP power misalnya punya kemampuan untuk remote viewing melihat dari jarak jauh atau transmutation bisa memanipulasi benda kemudian ada juga yang backgroundnya militer jadi kalau seperti Corey Good itu sebenarnya dia kakeknya dari militer jadi ada beberapa yang sebenarnya punya baggeran militer tapi gak semuanya kemudian ada juga yang familienya itu punya pengalaman dengan UFO atau alien jadi kan kalau Erdak Erdak bisa saja turun-temurun sama super soldier juga seperti itu oke ini adalah beberapa nama dari super soldier yang sebenarnya lebih dari ini kalau di channel youtube-nya James Ring itu lebih dari 20 orang super soldier yang sudah testimoni sedangkan untuk secret space program sudah lebih dari 50 orang yang testimoni jadi ini memang banyak yang sudah testimoni antara lain yang saya sebutkan Andi Pero dan Michael Ralf itu yang awal-awal tahun 2000an testimoni kemudian James Ring sekitar tahun 2010 Penny Bradley Tony Rodriguez ini saya sudah pernah presentasi bisa dilihat di channel Betatalk tentang Penny Bradley ini super soldier wanita yang pernah bertugas jadi pilot pilot pesawat tempur di Mars dan jadi navigator di spaceship Tony Rodriguez kalau ini sebenarnya super soldier level bawah jadi pekerja worker slave worker di CRS kemudian sempat juga jadi petugas kargo di sebuah pesawat bersen marine kemudian ada juga Joseph Powell kalau ini pangkatnya tinggi dia udah kalau nggak salah Joseph ini jadi kapten di sebuah spaceship kemudian TH Akris TH itu lebih seperti Cory Good dia semacam scanner dibawa pada saat negosiasi dengan ekstraterestrial Elena Kapulnik itu sempat bekerja di Mars di Kruger di lab cybernetic lab kemudian Joel Hendrix ini yang menarik sempat ketemu Dragon sama ya pokoknya makhluk-makhluk ya fantasi lah si Joel Hendrix Thomas itu dia yang mengungkapkan bahwa ternyata ada secret space program untuk orang-orang Jepang Yusura no Kyushu kemudian Peter The Insider sempat berbicara tentang ada proyek super soldier yang pakai rekayasa genetik yang ada di Antartika rekayasa genetik antara binatang dan manusia di Antartika Stefan Chua mantan special force Singapore sniper special force Singapore dia sempat testimoni kalau nggak salah bulan yang lalu sebelum akhirnya menurut menurut informasi dia katanya di silent oke sekian presentasi dari saya mungkin kalau ada mungkin saya serahkan ke Mas Nur ya kalau misalnya ada pertanyaan saya serahkan ke host Mas Nur silahkan oh Mas Nur lagi nggak ini ya saya lihat aja ya ini saya lihat pertanyaannya dulu ya Mas Dino mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan aja langsung banyak kan anggota super soldier mengalami hal-hal aneh kayak gini ya super soldier itu kalau saya kumpulkan karakteristiknya seperti yang saya presentasikan halo Mas Nur oh iya ya Mas Dino silahkan mau tanya Satuan Marimir itu yang Mas Dino sebut itu rahasia atau gimana tuh yang mana Satuan Marimir itu saya tidak mikir apa namanya Satuan Marimir maksudnya itu Mas Dino US Marine jadi US Marine Corps Special Section itu tadinya rahasia cuma akhirnya mereka memutuskan untuk go public tahun 2013 transportnya setahu saya kalau saya baca dari yang lebih ilmiah Satuan Marimir yang terbaru khusus melawan teroris itu yang the new the latest kalau yang Mas Dino saya pernah dengerin karena dia memang cover dibentuk oleh Eisenhower kalau menurut pengakuannya Randy Kramer Mbak Stephanie menanyakan rekayasa genetiknya sejak dalam kandungan orang tuanya tahu nah ini saya gak dapat informasi kemungkinan sih gak tahu karena kalau melihat dari kalau kayak si Penny Bradley dia diculik alien terus direkayasa genetik nah ada kemungkinan sih yang menculik kalau menurut saya pribadi ya ini soalnya si Randy Kramer mengatakan bahwa alien yang datang itu mengetes dia tapi kalau saya pribadi berpendapat bahwa alien itu menculik dia karena kayak Grey itu jadi kayak semacam mercenary karena di kasusnya Tony Rodriguez juga dia diculik sama alien Grey di kasusnya Penny Bradley juga bahkan Penny Bradley itu gak cuma dia aja saudaranya juga diculik sama alien jadi Grey itu kayak pelaksana abduction jadi orang tuanya gak tahu menurut saya pribadi kemudian ada yang menanyakan indigenous maksudnya gak ada foto jadi gak ada foto paling adanya yang tadi itu ilustrasinya ini ya ilustrasinya dari Tony Rodriguez tentang makhluk yang ada di di Mars ya makhluk insek dia kakinya empat ini nah ini ya jadi kakinya empat insektoid ini tangganya dua ini testimoninya dari Penny Bradley juga yang kasih ilustrasi Tony Rodriguez tapi Penny Bradley kasih testimoni Randy Kramer kasih testimoni ya Chris kasih testimoni tapi ilustrasi asalnya dari Tony Rodriguez seperti ini ini insektoidnya seperti ini kalau yang atas ini bukan ilustrasi saya hanya-hanya ngambil aja ini kemungkinan bentuknya gak kayak gitu yang bentuk reptiliannya terus kalau yang ini yang paling bawah ini dari Cory Good ilustrasi dari Cory Good tentang laba-laba raksasa di Mars selain laba-laba kata juga ada kayak belalang di Mars mas Gatot menanyakan buku tentang S4 spesies apa dia share enggak enggak di share itu dia sempat ngeliat aja dibaca-baca ya habis itu dikembalikan lagi dia enggak share kata kalau kalau ada orang lain yang testimoni sekarang udah lebih dari 54 spesies tidak cuma 54 ya terus sebentar saya atas lagi oke di jenis Mars Mars suhunya hangat ya kalau menurut sebenarnya tergantung kalau menurut Penny Bradley tergantung kita ada di mana tapi yang jelas kalau malam dingin sekali kalau malam dingin sekali average temperaturnya mungkin bisa dianggap enggak gitu dingin oke slide-nya slide-nya tadi udah di-share ya kalau nggak salah ya bulan titan bulan yang paling memiliki ya benar maka peradaban Mars terpilihan ini mengunjungi bumi juga nah ini pendapatnya si Randy Kramer ya karena dia kan sebenarnya akrabnya mereptilian sampai dia anggap teman kalau menurut pendapat dia ada kemungkinan reptilian yang ada di bumi itu asalnya dari Mars ya cuma kalau dari dokumen Laserta itu kebalikannya kalau menurut saya bisa aja keduanya terjadi dari bumi ada reptilian dari Mars ada reptilian kemudian saling mengunjungi link absent oh nggak ada link absent oh kita mau pakai link absent ya oke ada lagi yang mau bertanya nah saya pribadi berpendapat bahwa fenomena super soldier ini tidak hanya di luar Indonesia karena di Singapura juga ada super soldier Stephen Chua mantan sniper special force Singapura kemudian kalau menurut pendapat saya karena earth defense force itu adalah bentukan dari PBB hampir semua negara pasti akan berkontribusi jadi nggak cuma Amerika Rusia sama China nah kalau ditanya sama Sam presentasinya berapa nah saya pernah mengatakan dulu tahun kemarin masih 50-50 kalau sekarang udah jadi 70-75% ya menurut saya pribadi ya kalau menurut saya pribadi kemungkinan ini benar sudah 70-75% karena saya mencurigai di Indonesia juga ada makanya saya kasih tadi link yang tadi itu kalau merasa dirinya ini ya kalau merasa dirinya punya gejala-gejala seperti ini ya itu bisa jadi bisa jadi super soldier yang paling menarik itu kalau misalnya kita punya kemampuan combat skill gitu ya kita bisa mukulin orang tapi pada saat kita mukulin kita nggak ingat gitu seperti itu terus kita sering lost time gitu ya memory loss waktu kecil punya pengalaman aneh sering berbicara tentang ekstraterestrial tentang UFO padahal umur baru balita itu juga menarik ya ini bisa dilihat di slide-nya super soldier di di Singapura ya kalau di Singapura udah meninggal kan menariknya meninggalnya setelah dia testimoni di Youtube jadi kalau yang selain kita pencoa yang lain masih hidup yang tadi ada di list meninggalnya saya lupa tentang apa ya kayaknya jantung atau apa gitu yang Mas Gatot menanyakan yang embryo diimplan ke ibu hamil maksudnya gimana menurut saya teknologinya gak jelas seperti apa yang jelas menurut saya begitu si Stephen sorry si Randy Kramer ini berbentuk janin itu ada kemungkinan dia diambil diambil terus direkayasa genetik terus dibalikin lagi ke ke dalam janin ibunya itu menurut saya pribadi oh absen oh ini gak ada absennya dan gak ada setifikatnya juga mungkin ibunya hamil terus dia diikutkan disitu jadi bayinya kembar gak tahu gak ada informasi seperti itu cuma dia dapat informasi kemungkinan dari lingkungan di United States Marine Special Section bahwa dia itu diikutkan di Project Moonsedo ini ada yang mau bertanya Pak Alfada ya silahkan Pak ya makasih Mas ya ya makasih soalnya saya mungkin mau sedikit sharing kali ya karena kebetulan saya itu aktif di komunitas-komunitas di Facebook Facebook grup bule-bule itu ada beberapa grup yang mereka mengulik ya mengulik anomali-anomali penampasan dari foto-foto yang diambil oleh lahana NASA proper curiosity dan memang banyak foto-foto itu banyak yang anomali dari bangunan atau sisa-sisa bangunan kemudian ya binatang ada manusia ada vehicle ada gitu loh nah cuman yang diceritakan oleh Randy itu sudah melihatkan gitu kan mungkin karena beda craternya karena yang kurasa itu dia di gel crater ya banyak kan di situ jamanya bahkan yang alive pun ada cuman memang kalau humanoid itu yang bekas-bekas humanoid yang dulu tuh ya human size lah kelihatannya begitu cuman yang humanoid yang hidup sekarang itu itu sekurannya kecil-kecil aja sekurannya jari manusia aja kemudian dari website-nya Scott Waring ya kalau enggak banyak misalnya ke martian di kinesis kemudian lot of mars civilization martian apokalip itu banyak grup-grupnya di facebook itu kalau saya jadi koos sebentar saya bisa share sedikit fotonya kalau boleh mau share apa Pak gambar penampakan astronot yang difoto oleh Mas Klesity bentar oke silahkan terima kasih terima kasih ini ini diambil dari roper kerosity di stall 1600 sepertinya dari 1600 semenjak kerosity mendarat ini diambilnya di tanggal 5 Februari 2017 dengan kamera mask cam yang selesai penan ini kelihatan ada bentuk para proporsional itu humanoid ada kepalanya ada berhunya tangannya dan kelihatan memang dia menggunakan space suit dan metalik ini kelihatan metalik itu helmnya juga kelihatan ada depannya ada face shield kelihatan kelihatan ini baju astronot ini salah satu penampakan nah ini ya itu saya sih bukan masalah yakin gak yakin karena saya udah yakin banyak foto-foto seperti ini cuman yang diciptakan oleh Randy ini mungkin beda crater itu saya belum nemu benang merahnya kalau masalah bahwa di masih ada kehidupan ya saya tahu cuman menghubungkan datanya dengan berdatanya Randy aja sebelum belum ketemu itu aja ya 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 oke ya pertanyaan dari makasih Pak 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 sekarang ada pertanyaan dari Mas Dhani ya sudah berapa lama Mas Nugi riset tentang super solidar sebenarnya baru tahun kemarin kita kan sejak pandemi itu mulai kita adakan beta talk kemudian sebenarnya kemarin yang ngasih tahu justru Mas Nur yang ngasih tahu link super soldier talk terus akhirnya saya presentasi nah untuk super soldier di Indonesia memang baru tahun ini saya berpikir kemungkinan ada ya kemungkinan ada dan ada sebenarnya ada teman dekat saya juga yang kemungkinan super soldier gitu ya surprisingly dan dia bukan anggota beta ufo sama sekali bukan anggota beta ufo dan gak mau diajak ke beta talk gak mau ikut grup beta ufo tapi kalau di interagasi kemungkinan ya 50 ya ada kemungkinan 50% nah nah saya sih yakin gak cuma diajak ada lagi pastinya ada lagi beberapa kalau ditanya lokasinya gak ada lokasi gak bisa gak bisa diperkirakan dari lokasi diperkirakannya dari karakteristik yang tadi misalnya apakah sering ada missing time kemudian ada apa lost memory gitu kan jadi gak ada preference lokasi ya yang membuat orang jadi super soldier menurut saya yang membuat orang dipilih jadi super soldier itu adalah genetiknya antara lain sepertinya dipilih orang-orang yang mungkin kalau kayak Penny Bradley dia natif dari suku Indian Cherokee gak tahu disitu ada genetik apa kayak Cory Good kakeknya tuh militer terus ada beberapa orang mungkin yang yang dipilih karena memang dia genetiknya itu ya cocok buat super soldier dan surprisingly ada juga yang yang entah bapaknya entah kakeknya itu pernah melihat UFO atau pernah melihat alien gitu ya seperti itu jadi ini memang masih masih dalam tarap saya meneliti belum ada hasil yang konkret untuk super soldier di Indonesia ini tapi saya percaya ini bukan fenomena hanya di Amerika karena EDF itu kan bentukannya United Nation terus kenapa sih saya percaya bahwa secret space jadi kan gini super soldier bagian dari secret space program sudah lebih dari 50 insider yang testimoni tentang secret space program kemudian super soldier itu lebih dari 20 yang testimoni dan saya sendiri mulai menemukan kandidat super soldier di lingkungan terdekat itu aja udah ketemu gitu ya kira-kira nah seperti itu jadi itu menariknya seperti itu oke mungkin itu mas Dani mungkin ada pertanyaan lain dari yang yang lain silahkan nah ini memang termasuk kategori yang yang fantastis kategori super soldier ini saya tidak menyalahkan kalau pada tidak percaya gitu ya tapi ini sudah sesi keberapa ya berarti saya sudah presentasi tentang secret space program presentasi tentang Penny Bradley THA Chris Tony Rodriguez sama si Randy Kramer sedangkan yang mendukung secret space program itu ada Corey Goode ada William Tom Kins ini ada banyak lagi tapi yang sudah saya presentasikan Corey Goode dan William Tom Kins sebenarnya ada banyak lagi insider yang membicarakan tentang yang namanya secret space program ini nah menariknya adalah sesuatu yang kita kira itu hanya fantasi gitu ya tapi kalau ternyata di lingkungan terdekat kita tuh kayaknya ada gitu ya kayaknya ada dan ini bukannya orang yang saya baru kenal ya ya orang yang saya baru kenal juga ya saya pikirkan juga ada tapi yang di lingkungan saya teman-teman saya yang teman sejak kecil gitu ya jadi mungkin bisa menjadi wawasan aja sih dari ini ya dari rekan-rekan sekalian Barney yang diculik LDN IQ-nya 140 nah ada kemungkinan ada kemungkinan kalau dikembangkan lebih lanjut ya kalau menurut saya pribadi super soldier ini kan yang mentrainingnya itu kan dari Monarch disebutkan di slide bahwa Randy Kramer mengatakan Monarch program trauma base dari Monarch program Monarch ini yang menguasai secret space program dia top company di interplanetary corporate conglomerate dan Monarch itu kalau menurut Randy sorry James Ring itu asalnya dari sebuah grup yang dari Atlantis 6.000 tahun yang lalu itu kalau di presentasinya James Ring nah saya juga yakin yang namanya super soldier itu kalau ini adalah benar itu tidak merupakan program yang baru mungkin dari zaman dulu sudah dilakukan ya jadi program super soldier ini kalau menurut saya tidak hanya di masa sekarang di masa dulu mungkinan besar juga sudah dilakukan tapi mungkin orang zaman dulu menganggapnya sebagai kisah-kisah mitos atau yang sebagainya ada pertanyaan lain saya lihat juga disini ada lagi yang bertanya terima kasih Nah, sedikit tambahan kalau menurut Tony Rodriguez, Thomas, Super Soldier Thomas, saya belum presentasi tentang Super Soldier Thomas, di Mars itu juga ada ras manusia, dan dia sempat pacaran sama salah satu ras cewek manusia di Mars. Si Super Soldier Thomas, ini juga mengatakan, Tony Rodriguez mengatakan ada manusia di Mars, Penny Bradley juga mengatakan ada manusia di Mars, dan manusia yang di Mars itu, menurut Penny Bradley, dia kan pilot pesawat tempur di Mars, kalau dia scan dari pesawatnya, itu DNA-nya sama persis sama DNA manusia bumi, jadi manusia yang di Mars itu. Nah, kalau dari sosoknya, kalau menurut Super Soldier Thomas, itu mirip seperti orang Indian Amerika, kulit. Tapi, apa ya, pakaiannya kayak pakaian orang India, tapi kulitnya kayak kulit orang Indian Amerika. Oke, kemudian Pak Alfada mengatakan dalam Kasih, kisah Mahabrata diciptakan Dorna berasal dari negeri Tas Angin. Ya, Dorna itu menariknya, Dorna itu keturunan dari beras pati. Kalau saya baca ya, beras pati itu simbol Jupiter kalau diwayang. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini ya, Super Soldier itu biasanya mengalami yang namanya age regress sama time travel. Pada saat masa kerjanya berakhir, dia di time travel ke masa dia diculik. Misalnya, dia diculik di umur 5 tahun, kemudian dia tugas 25 tahun. Habis itu dia dibalikin ke umur 5 tahun lagi. Jadi di time travel age regress. Jadi Super Soldier itu tidak, apa ya, tidak merasa bahwa dia kerja di secret space program. Tugas, masa tugasnya beda-beda. Kalau kayak si Randy Kramer 20 tahun, Corey Good itu katanya 20 tahun, tapi udah berapa kali gitu ya. Kalau Penny Bradley 35 tahun, kalau James Ring itu kalau nggak salah dia sampai 60 tahun. Jadi beda-beda masa tugasnya. Kemudian kemampuan rata-rata, Super Soldier. Kalau yang saya baca ya, kalau yang saya baca itu tergantung. Kalau misalnya yang programnya Monarch, itu fokusnya ke kemampuan psionik. Mental power. Extra Sensory Perception. Nah, kalau yang Project Moon Shadow ini, mental power iya, tapi juga fokus ke stronger, faster, sama smarter. Kalau yang Project Moon Shadow. Kalau yang Monarch, itu fokusnya ke mental power. Jadi kayak Penny Bradley itu bisa buat macam-macam. Dia bisa buat protective shield pas diserang sama reptilian di Mars. dia bisa ngeledakin kepala orang dan sebagainya. Ijin Mas Duki? Iya. Saya boleh share satu gambar lagi nggak? Tadi kan yang melampaukan, yang mereka kan ada yang mirip baju India. Nanti saya juga orang dapat gambar itu. Oke, Pak. Silahkan. Jadi ini ada linknya di bawah itu. Ini di foto oleh NASA Curiosity. Pau 1807, artinya di hari ke-1807 setelah Curiosity mendarat. Ini foto menggunakan maskem yang sebelah kiri. Ini kelihatan nggak? Ini kan kelihatan wajah. Sepertinya agak kayak India gitu ya. Kayak misalnya mungkin kalau yang pernah melihat gambarnya siwa. Yang mirip-mirip seperti ini. Kemudian ada markupannya juga di atas. Agak-agak miring ke kanan itu. Itu juga mirip penampilan siwa gitu loh. Kalau memang menariknya emang dikisahkan sama si Super Soldier Thomas. Bahwa dari muka yang manusia dimasuk itu mirip sama orang Indian Amerika. Tapi peradabannya memang mirip sama India. Peradaban mereka mirip India tapi fisiknya lebih kayak orang Indian Amerika. Ini sebenarnya fotonya itu tergolek. Jadi kayak patung yang udah tergolek di atas. Tidak-tidak vertikal seperti di horcotal posisinya kepalanya. Cuman memang banyak penampakan di masjid itu. Yang kita kadang-kadang ini petrified. Kalau organik yang membatu atau memang matu gitu. Karena banyak yang... Ya kan mungkin karena kondisi di permukaan itu sangat dingin dan kering. Sehingga kalau daging pun jadi membatu. Nah itu bisa dimungkinkan. Atau mungkin ada teknologi yang membuat makhluk-makhluk biologi itu organik. Jika dimbatu juga bisa. Atau memang patung. Cuman kalau patung ya sangat specialnya itu sangat-sangat mirip sekali dengan... Seperti halnya manusia yang hidup gitu. Iya, kalau ngeliat sekilas ya. Tapi kalau grupnya banyak kok mas. Kalau di Facebook itu ada matian optokalis, matian genesis. Banyak kok itu guru-gurungnya itu. Iya, iya. Oke, makasih Pak Rafa. Iya, menarik sekali. Ya, ditanyakan oleh Mas Yuletio ya. Apakah Super Solir ini berkeluarga dan berketurunan? Iya. Jadi, ada cerita yang orang tidak bakal percaya biasanya. Bahwa setelah mereka bertugas, mereka time travel. Kepada saat mereka diculik. Kemudian di age regress. Jadi, misalnya si Randy Kramer ya. Umur 17 dia masuk Space Marine. Terus, dia kemungkinan juga di Space Marine itu tidak... Apa ya? Sorry, dia masuk US Marine Corps. Nah, kemungkinan di US Marine Corps itu, dia tidak bertugas sebagai Super Soldier. Dia pernah mengatakan begini si Randy Kramer. Dia itu seakan-akan punya keinginan yang besar untuk masuk jadi US Marine. Nah, ternyata dia punya mimpi pernah jadi Space Marine. Nah, pada saat dia jadi US Marine, ya itu ya US Marine biasa. Terus, mimpinya itu apa? Menurut si Randy Kramer, ya itu, dia ikut program yang 20 year and back itu. Jadi, dia diculik pada saat umur mungkin 5 tahun. Kemudian, kemudian diikut program yang 20 tahun itu. Ya, 20 year program. Ya, mungkin sampai umur berapa tahun ya. 25 tahun. Habis itu dibalikin lagi ke umur 5 tahun. Nah, setelah itu ya dia berkeluarga dan sebagainya. Kemudian ada yang menarik lagi, kalau T.A. Chris, setelah dia dibalikan, dia ketemu sama pasangannya waktu diprogram Super Soldier dan menikah. Apakah Super Soldier digunakan melawan alien yang suka? Kebalikannya, yang menculik itu adalah program Super Soldier. Jadi gini, kemungkinan sih ada alien yang menculik, tapi juga ada alien yang menculik manusia atas perintah dari Secret Space Program juga ada. Karena kayak di ceritanya Tony Rodriguez itu ya, itu udah jelas, dia diculik sama Gray. Nah, diculik sama Gray, habis itu T.A.T.O. dia ada di program Secret Space Program, jadi Super Soldier. Waktu dibalikin, juga dibalikin ke Gray itu juga. Jadi, sepertinya kayak alien Gray itu bertindak atas suruhan Secret Space Program, bekerja sama. Mungkin kayak subkontraknya, mungkin kalau saya pribadi jadi berpikiran kemungkinan alien Gray itu menerima proyek, kontrak, ini mau nyulik berapa manusia. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang menculik itu juga belum tentu alien, sifat tahu programmable life form. Karena Secret Space Program udah bisa membuat sosok seperti alien Gray, programmable life form. jadi belum tentu yang nyulik itu alien. Bisa saja Secret Space Program yang sudah berhasil membuat programmable life form seperti Cyborg, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, kalau nggak ada mungkin kita akhiri, masuk ke sesi bebas. Oke. selamat menikmati. Terima kasih.